فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ Di masa turunnya wahyu kepada Nabi SAW hingga hijrah ke Medina. Di pembahasan keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib, ini terjadi di tahun keberapa? Di tahun ke-6 Hijriyah. Dan juga di tahun ke-6 Hijriyah ini, ini ada peristiwa lain juga, yaitu keislaman Umar Ibn Khattab RA. Dan ini juga adalah terjadi tahun ke-6 Hijriyah. Dan sebab keislaman Umar Ibn Khattab RA, adalah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aizal islam bi'ahabbi hadainir rajulaini ilaika Abi Jahal bin Hisham atau Umar Ibn Khattab. Maka Allah SWT telah mengabulkan doa Nabi SAW dan terjadilah Umar Ibn Khattab RA yang masuk islam. Dan datang dalam sebagian riwayat, Nabi hanya berdoa supaya memberi hidayah kepada Umar Ibn Khattab. Dan itu tidak bertentangan ya. Mungkin awalnya Nabi minta dipilihkan salah satu dari keduanya. Setelah itu beliau berdoa lagi memastikan bahwa Umar Ibn Khattab RA agar supaya diberi hidayah. Masuk ke dalam islam. Dengan keislaman Umar Ibn Khattab RA. Ini sebab yang menyebabkan tingginya keislaman dan izah dari kaum muslimin. Khususnya di waktu itu. Dan ini kisah tersendiri ya tentang keislaman Umar Ibn Khattab RA. Dan disini juga penulis tidak menyebutkan terkait dengan kejadian pembeikotan yang dilakukan oleh orang-orang Kufar Quraish yang disebut dengan nama Hisar Asyib. Iya. Tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah. Karena memang beliau hanya menyebutkan beberapa perkara penting. Dan ini ringkasan ya. Ringkasan di dalam pembahasan. Ya padahal Al-Khissari ini pembeikotan itu berlangsung lama ya. Selama tiga tahun. Berlangsung selama tiga tahun. Yaitu dari sejumlah ujian dan cobaan yang menimpa kaum muslimin. Iya. Dan di selat-selat itu terjadi di tahun ke sembilan ini peristiwa yang akan disebut oleh penulis disini. Ini peristiwa yang ke enam dari urutan peristiwa-peristiwa yang disebut oleh penulis rahimahullah setelah fasih atau setelah turunnya wahyu. Peristiwa yang ke enam ini adalah wafatnya paman beliau Abu Talib bin Abdul Muttalib. Iya. Kata beliau rahimahullah wa ba'da tis'in min sini risalatih mata Abu Talibi duka falatih Di situ dibaca Abu Talibi tak boleh dibaca Abu Talib bin ya. Dibaca Abu Talibi dihilangkan tanwinnya untuk darurat syair. Untuk darurat syair. Baik. Wa ba'da tis'in min sini risalatih Jadi setelah sembilan tahun dari kerasulan berarti masuk tahun keberapa? Tahun ke sepuluh. Ini tahun sepuluh setelah beliau diutus sebagai seorang rasul kejadiannya. Apa yang terjadi wafat Abu Talib paman beliau yang selama ini menjadi kafalah yang membela yang bertanggung jawab yang memberikan perhatian kepada Nabi Muhammad salallahu salallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini kejadian wafatnya Abu Talib dan ini menurut mayoritas ulama terjadinya di tahun ke-10 hijriyah atau di tahun ke-10 setelah Nabi salallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. Kemudian kejadian yang ke-7 adalah wafatnya istri beliau ibunda kita semua umul mu'minin Khadijah bintu Khawirid radiyallahu anha kata beliau wabadahu Khadijah tentu fiat mimba di aya min salathatin mabad sepeninggal Abu Talib Khadijah meninggal pula setelah 3 hari berlalu. Jadi selan 3 hari setelah wafatnya Abu Talib meninggallah istri beliau Khadijah radiyallahu ta'ala anha ya dimalumi ya dia ini 2 orang sangat penting sekali dalam kehidupan Nabi salallahu alaihi wasallam satu pamannya yang selama ini membelanya melindunginya dan satunya lagi istrinya yang selama ini menjadi penguat beliau secara lahir dan batin yang berkorban dengan segala yang dia miliki untuk Rasulullah salallahu alaihi wasallam iya dan meninggalnya Khadijah radiyallahu anha itu dipastikan juga di tahun 10 Hijriah 3 hari setelah Abu Talib meninggal sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Manda Al-Hakim Ibn Al-Qayyim dan selainnya iya baik jadi ini semuanya kejadian terjadi di tahun 10 Hijriah di tahun 10 Hijriah baik itu perhatikan bahasa penulis ya karena bahasanya itu setelah 9 tahun berlalu bukan di tahun ke-9 tapi setelah 9 tahun berlalu artinya masuk ke tahun berapa tahun 10 jelas ya jadi ini kejadian di tahun 10 Hijriah baik ada sebagian orang yang mengatakan tahun 10 bukan tahun 10 Hijriah tahun 10 setelah Nabi diutus sebagai seorang Rasul jadi tahun 10 setelah Nabi diutus sebagai seorang Rasul ada yang mengatakan bahwa itu adalah tahun berduka amul hazan katanya amul hazan karena situ paling banyak dukanya Nabi SAW di tahun 10 itu sudah akhir dari pemboikotannya kena musibah pula Rasulullah musibah yang sangat besar iya meninggal pamannya dan terjadi musibah yang lebih besar daripada itu meninggal istriya Khadijah radiyallahu anha maka sebagian dari orang-orang menamakan bahwa tahun ini adalah tahun kesedihan dan ini penamaan tidak ada asal-usulnya tidak ada asal-usulnya di kalangan para ulama ahli sejarah ahli sirah bahkan ini kata tahun kesedihan itu adalah hal yang tidak mencocoki keindahan syariat sebab Nabi SAW itu itu orang yang paling baik sangkaannya kepada Allah iya jadi tidak cocok ya kalau dikatakan bahwa ini adalah tahun kesedihan maka bahasa-bahasa yang seperti itu itu ditinggalkan iya pada umat ini selalu banyak harapan selalu banyak harapan Syed bin Musayyab bin Hazan ini seorang tabiin ayah beliau seorang sahabat Musayyab dan kakek beliau juga sahabat kakeknya jadi kakeknya itu itu oleh Nabi SAW dikatakan kepadanya ganti namamu jangan pakai nama Hazan artinya kesedihan tapi dia tidak mengikuti anjuran Nabi kata Syed bin Musayyab rahimahullah terus kesedihan menimpa keluarga kami menimpa keluarga kami jadi berasal dari sebuah nama yang maknanya kesedihan jelas ya umat Islam itu itu selalu terbuka harapan banyak kintu kebaikan musibah yang menimpa itu mereka tidak melihat pada lahirnya yang pahit tapi selalu mereka melihat bahwa di belakang ujian dan cobaan banyak hal yang manis itu ciri umat Islam karena itu menamakannya dengan Amul Hazan tahun kesedihan itu tidak tepat ya dan juga tidak ada asal-usulnya ya di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala baik terima kasih selamat menikmati